Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Trend Quran Pada kesempatan kali ini kita akan bahas Soal tata cara mandi wajib atau mandi junuh Tapi pada kesempatan kali ini Kita akan spesifik membahas Sunnah-sunnah mandi wajib Atau sunnah mandi junuh Yang disebutkan atau dibahas Dalam kitab taqrib Jadi seperti apa penjelasannya Teman-teman, ikuti terus videonya Oke teman-teman, Trend Quran Pada kesempatan kali ini kita akan bahas Soal sunnah-sunnah mandi wajib Atau mandi junuh Nah, terkait soal rukunnya sudah kita bahas Itu bahkan berulang-ulang teman-teman Jadi kalau rukunnya itu Niat, kita akan membersihkan tubuh Dari segala najis dan meratakan air Keseluruh tubuh, tapi kalau sunnahnya Itu ada beragam banyak sekali Teman-teman, tapi pada kesempatan Kali ini kita spesifik Membahas soal kitab taqrib Yang dikarang oleh Imam Al-Qadi Abu Suja Jadi beliau menyampaikan Bahwa dalam mandi junuh Atau mandi wajib Itu ada Lima sunnah Yang boleh teman-teman lakukan Boleh ditinggalkan Tapi melaksanakan itu sebenarnya Kata Imam Al-Ghazali adalah Untuk menyempurnakan mandi wajib Yang kita lakukan Yang pertama yang beliau sampaikan adalah Membaca basmalah Sebelum mandi wajib Jadi teman-teman Basmalah ini dalam Hukumnya adalah Sunnah dalam mandi wajib Tapi teman-teman juga harus tahu Bahwa Dalam Pembahasan soal Basmalah sebelum ibadah Apapun Itu ada satu hadis Yang sangat jelas Disampaikan bahwa Kul lu'amalin zibali La Yubda'u Bismillahirrahmanirrahim Wahua Akta Jadi Dalam Hadis ini disampaikan Bahwa segala Amal perbuatan yang baik Yang tidak dimulai Dengan basmalah Maka Wahua Akta Jadi dia akan terputus Ada yang menyampaikan Bahwa keberkahannya Akan hilang Ada yang menyampaikan Juga Yang ekstrim Bahwa Ibadahnya tidak akan sempurna Jadi Dari sini teman-teman Sebenarnya Sekalipun itu Bukan wajib Sebaiknya Laksanakan basmalah Selain karena mudah Itu untuk menyempurnakan Ibadah Mandi wajib Atau mandi junub Teman-teman Maupun Ibadah lainnya Seperti Sholat Puasa Dan lain sebagainya Nah Yang kedua adalah Melaksanakan Wudhu Sebelum mandi wajib Ini masuk sunnah Dalam mandi wajib Jadi teman-teman Ada yang pernah menyampaikan Apakah wudhu Sebelum mandi wajib Itu betul Tetap sah Mandi wajibnya Atau tidak Jadi teman-teman Kalau mandi junub Mandi haid Mandi tobat Berwudhu atau tidak Itu tetap sah Sepanjang rukun yang tiga Itu dilaksanakan Jadi niat Membersihkan air Dari segala Membersihkan tubuh Dari segala najis Dan meratakan air Keseluruh tubuh Lakukan itu Tanpa wudhu Itu tetap sah Tapi Kata Imam Al-Ghazali Kalau kita melaksanakan Sunnah-sunnah Dalam mandi wajib Itu akan menutupi Kekurangan Fardunya Jadi contoh Misalnya Teman-teman Kalau berwudhu Itu kan Kumur-kumur Istinsyak Kalau teman-teman Tidak melakukan itu Bisa jadi pada saat Mandi wajib Itu tidak basah Secara sempurna Teman-teman Jadi Misalnya Bagian hidunya Karena disiram dari atas Bagian sininya Tidak basah Bibirnya Tidak basah Sehingga wudhu itu Sebenarnya untuk Menyempurnakan Rukun tersebut Kemudian Menjalankan Tangan Keseluruh tubuh Jadi Menjalankan Tangan Maksudnya Ini adalah Menggosok Gosok Tubuh Jadi Disini Kalau Imam Al-Ghazali Itu tidak Menyentuh kemaluan Tapi Kalau teman-teman Merasa Belum bersih Secara sempurna Menyentuh kemaluan Juga Alat vitalnya Juga boleh Membersihkan Tubur Boleh Karena Ini adalah Sunnah Jadi Kita Menggosok Tubuh Pada saat Mandi wajib Itu Masuk Kategori Sunnah Kalau Dilakukan Tentu Akan Lebih Sempurna Mandi Jurnus Atau Mandi Haid Yang Teman-teman Lakukan Kemudian Selanjutnya Adalah Al-Muawalah Terus Menerus Jadi Al-Muawalah Ini juga Masuk Kategori Sunnah Maksudnya Teman-teman Terus Menerus Ini Tidak Mengantarai Antara Satu Tahapan Dengan Aktivitas Lain Di luar Mandi Wajib Misalnya Teman-teman Sudah Menyiram Kepala Menyibas Semua Teman-teman Berhenti Langsung Ke kantor Jadi Belum Selesai Mandi Wajibnya Belum Basah Semua Tubuhnya Itu Tidak Muawalah Dalam Istilahnya Jadi Tidak Berturut Turut Diantarai Dengan Aktivitas Lain Itu Sebagian Menyampaikan Bahwa Kalau Bagian Tubuh Yang pertama Disiram Itu Yang Basah Kemudian Sudah Kering Maka Itu Harus Diulang Dari Terkait Soal Niat Di Luar WC Kemudian Mandi Wajibnya Dalam WC Itu Boleh Sepanjang Tetap Muawalah Tidak Diantarai Dengan Aktivitas Lain Kemudian Yang Terakhir Adalah Sunda Mandi Wajib Sunda Mandi Junob Adalah Mendahulukan Anggota Bagian Kanan Daripada Kiri Jadi Teman-teman Ketika Menyeram Pundak Usahakan Pundak Yang Kanan Dulu Ketika Menyeram Itu Masuk Kategori Sunda Kalau Teman-teman Melakukan Semua Sunda Dalam Mandi Wajib Ini Dengan Baik Dan Benar Tentunya Itu Akan Menjadi Tambahan Pahala Sekaligus Menyempurnakan Fardu Yang Teman-teman Lakukan Anta Mandi Junob Wudhu Sholat Dan Sebagainya Jadi Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Teman-teman Kalau Ada Pertanyaan Terkait Ini Silahkan Komentar Di bawah Dan